Intro Hai semua, selamat datang di channel Bajah Saham Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Ada lagi 8 saham lain yang mendekati harga terendah Risiko kecil dan berpeluang terbang Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh Materi ini merupakan kelanjutan dari pebahasan sebelumnya Dimana kita melihat 8 saham yang berada di titik support Banyak yang berkata, apabila sudah di titik support Diharapkan saham tersebut bisa membantul dan naik ke atas Tapi, tidak semua seperti itu Karena ada juga yang bahkan tambah turun Nah, sekarang kita coba lihat Pergerakan dari 8 saham ini Dengan mempertimbangkan harga terendah dan tertinggi Untuk periode tahun 2017 sampai di tahun 2021 Apakah menarik untuk dianalisa lebih lanjut? Seperti biasa, sebelum melanjutkan video ini Perlu diinformasikan bahwa semua nama saham yang disebutkan Bukan rekomendasi ya Dan kamu bisa saja rugi jika beli saham ini Selalu disclaimer on Oke, sekarang mari kita masuk ke dalam pembahasan Saham pertama, PT. Sawit Sumber Masarana atau SSMS Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 810 Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah Sebanyak 690 dan harga tertinggi Jika membandingkan jarak harga terkini dengan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 14,8% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya Masih sekitaran 121,6% Bagaimana dengan aspek laporan keuangan? Di tahun 2017, perusahaan mampu mencetak pendapatan sebanyak 3,24 triliun Di tahun 2020, pendapatan perusahaan menjadi 4,01 triliun Artinya, terdapat kenaikan sebanyak 23,8% Dari sisi laba, di tahun 2017, perusahaan mencatat net income sebanyak 790 miliar Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi 580 miliar Artinya, terdapat penurunan sekitar 26,6% Terkait rasio keuangan, perusahaan mempunyai DER sebanyak 156% Dengan PER 11,21 kali dan PBV 1,55 kali Saham kedua, PTJ Resources Asia Pasifik atau PSAB Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 175 Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah sebesar 147 Dan harga tertinggi 360 Jika kita membandingkan jarak harga terkini dengan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 16% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya masih sekitar 105,7% Bagaimana dengan aspek laporan keuangannya? Di tahun 2017, perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 2,97 triliun Di tahun 2020, pendapatan perusahaan menjadi 3,44 triliun Artinya terdapat kenaikan sebanyak 15,9% Dari sisi laba, di tahun 2017, perusahaan mencatat net income sebanyak 195 miliar Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi minus 86 miliar Artinya terdapat penurunan sebanyak 144,1% Terkait rasio keuangan, perusahaan mempunyai DER sebanyak 188% Dengan PER minus 51,70 kali dan PPV 1,05 kali Saham ketiga, PT Cikarang Listrindo atau POWR Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 640 Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah sebesar 530 Dan harga tertinggi 1.415 Jika membandingkan jarak harga terkini dengan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 17,2% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya masih sekitar 121,1% Bagaimana dengan aspek laporan keuangannya? Di tahun 2017, perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 7,67 triliun Di tahun 2020, pendapatan perusahaan menjadi 6,48 triliun Artinya terdapat penurunan sebesar 15,5% Dari sisi laba, di tahun 2017 perusahaan mencatat net income sebanyak 1,45 triliun Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi 1,04 triliun Artinya terdapat penurunan sebanyak 28,3% Terekat rasio keuangan, perusahaan mempunyadir sebanyak 95,7% Dengan PER 8,93 kali dan PPV 1,02 kali Keempat, PT. Panin Finansial atau PNLF Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 186 Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah sebesar 146 Dan harga tertinggi 482 Jika membandingkan jarak harga terkini dengan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 21,5% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya masih sekitar 159,1% Bagaimana dengan aspek laporan keuangannya? Di tahun 2017, perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 4,11 triliun Di tahun 2020, pendapatan perusahaan menjadi 2,36 triliun Artinya, pendapatan perusahaan turun sekitar 42,6% Dari sisi laba, di tahun 2017, perusahaan mencatat net income sebanyak 1,46 triliun Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi 1,86 triliun Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 27,4% Terkait rasio keuangan, perusahaan mempunyai dari sebanyak 17,6% Dengan PR 3,20 kali dan PPV 0,23 kali Saham kelima, PT Bank Pan Indonesia atau PNBN Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 785 Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah sebesar 615 Dan harga tertinggi 1.670 Jika membandingkan jarak antara harga terkini dengan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 21,7% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya masih sekitar 112,7% Bagaimana dengan aspek laporan keuangan? Di tahun 2017, perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 17,48 triliun Di tahun 2020, pendapatan perusahaan menjadi 16,19 triliun Artinya terjadi penurunan sekitar 7,4% Dari sisi laba, di tahun 2017 perusahaan mencatat net income sebanyak 2,41 triliun Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi 3,1 triliun Artinya terdapat kenaikan sebanyak 28,6% Terkait rasio keuangan, perusahaan mempunyai dari sebanyak 374% Dengan PIR 8x dan PPV 0,44x Keenam, PT Media Nusantara Citra atau MNCN Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 905 Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah sebesar 675 Dan harga tertinggi 2050 Jika membandingkan jarak antara harga terkini dan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 25,4% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya masih 126,5% Bagaimana dengan aspek laporan keuangan? Di tahun 2017, perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 7,05 triliun Di tahun 2020, pendapatan perusahaan menjadi 7,96 triliun Artinya terjadi peningkatan sebanyak 12,9% Dari sisi laba, di tahun 2017, perusahaan mencatat net income sebanyak 1,45 triliun Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi 1,75 triliun Artinya terjadi peningkatan juga sebanyak 20,7% Terkait rasio keuangan, perusahaan mempunyai dari sebanyak 31,5% Dengan PR 7,79 kali dan PPV 0,96 kali Ketujuh, Mitra Adi Perkasa atau MAPI Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 630 Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah sebesar 414 Dan harga tertinggi 1,185 Jika membandingkan jarak antara harga terkini dengan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 34,3% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya masih 88,1% Bagaimana dengan aspek laporan keuangan? Di tahun 2017, perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 16,31 triliun Dan di tahun 2020, pendapatan perusahaan turun menjadi 14,85 triliun Artinya terjadi perubahan sebanyak minus 9% Dari sisi labah, di tahun 2017, perusahaan mencatat net income sebanyak 330 miliar Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi minus 550 miliar Artinya terdapat penurunan sebanyak 266,7% Terkait rasio keuangan, perusahaan mempunyai DR sebanyak 205,22% Dengan PR 100,2 kali dan PPV 1,94 kali Kedelapan, PT Bumi Resources atau Bumi Saat video dibuat, harga saham ini berada di angka 60 rupiah Dalam beberapa tahun terakhir, harga saham perusahaan pernah menyentuh angka terendah sebesar 50 rupiah Dan harga tertinggi 520 Jika membandingkan jarak harga terkini dan harga terendahnya Kita bisa melihat bahwa hanya terdapat selisih sekitar 16,7% Sedangkan untuk jarak dengan harga tertingginya masih sekitar 766,7% Bagaimana dengan aspek laporan keuangan? Di tahun 2017, perusahaan mencatat pendapatan sebanyak 240 miliar Di tahun 2020, pendapatan perusahaan menjadi 10,99 triliun Artinya, terjadi peningkatan sebanyak 4.479,2% Dari sisi labah, di tahun 2017, perusahaan mencatat net income sebanyak 5,06 triliun Di tahun 2020, net income perusahaan menjadi minus 4,7 triliun Artinya, terjadi penurunan sekitar 192,9% Terkait rasio keuangan, perusahaan mempunyai dari sebanyak minus 550% Dengan PER minus 0,86 kali dan PBV minus 0,48 kali Setelah melihat penjelasan tadi, berikut ini beberapa kesimpulan yang dapat dimin sampaikan Pertama, SSMS menjadi saham yang paling mendekati titik support terkuat dalam 5 tahun terakhir Di mana dengan harga 890, support saham ini berada di angka 690, yang artinya selisih 14,8% saja Posisi kedua adalah PSAB dengan harga 175, supportnya ada di angka 147, yang berarti hanya selisih 16% saja Kedua, Bumi menjadi saham yang mempunyai selisih terbesar untuk titik resistennya Di mana dengan harga 60, resisten terkuat saham ini ada di angka 520, yang berarti selisih 766% Tapi ingat, saham ini sering digoreng dan artinya resiko yang siap dihadapi juga cukup besar Di peringkat kedua ada PNLF dengan selisih 159%, di mana harga tertingginya sekitar 482 Ketiga, Bumi menjadi saham yang mencatat pertumbuhan pendapatan terbesar dengan angka 4.479% Diikuti SSMS dengan pertumbuhan 23,8% Sedangkan saham PNLF mencatat penurunan pendapatan terbesar dengan angka minus 42,6% dalam 4 tahun terakhir Keempat, PNBN menjadi saham dengan pertumbuhan laba terbesar selama 4 tahun terakhir Di mana naik 28,6% Sedangkan saham MAPI mencatat penurunan laba terbesar dengan persentase yang mencapai 266% Kelima, MAPI menjadi saham non-bank dengan rasio der terbesar di angka 205% Sedangkan PNLF mempunyai der paling rendah di angka 18% Untuk PER, saham MAPI mempunyai PER tertinggi di angka 100,2 kali dan PNLF mempunyai PER terendah di angka 3,20 kali Untuk PBV, saham PNLF mempunyai PBV tertinggi di angka 1,94 kali dan PNLF juga mempunyai PBV terendah di angka 0,23 kali Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberikan pemahaman kepada kamu semua Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa baca saham mempunyai 2 e-book saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Pertama, The Stock Market Di mana berisi panduan bagaimana menganalisa fundamental dan laporan keuangan perusahaan dengan akurat Menentukan harga beli dan jual yang tepat Serta mengatur money management dalam membeli saham Kedua, Analyst Report Di mana merupakan e-book 3 bulanan yang ditulis berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang terupdate Membuat berbagai informasi mendetail mengenai fundamental dan kinerja perusahaan Baik itu informasi umum, anak usaha, manajemen, sekilas perusahaan, bedah laporan keuangan, analisa neraca dan laba rugi Dan sampai penentuan harga beli dan jual yang ideal Singkatnya, Stock Market merupakan cara bagaimana menganalisa Dan Analyst Report merupakan hasil analisa yang sudah memiliki lakukan Apabila ingin melakukan pembelian Silahkan DM di Instagram At Baca Saham Atau chat WA ke nomor yang tertera di layar Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Tangan yang lamban membuat miskin Tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya Thank you Terima kasih telah menonton!